Pemirsa memperingati hari pers nasional, media masa diharapkan ikut berperan dalam memulihkan ekonomi Indonesia dengan menyuarakan semangat membangun ekonomi. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika serta Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Barat. Upaya tersebut diakini juga dapat mendorong pulihnya ekonomi media masa yang juga terpuruk akibat pandemi COVID-19. Memperingati hari pers nasional, media masa diharapkan mendorong semangat membangun ekonomi agar pelaku usaha dan masyarakat luas bisa bangkit kembali. Hal tersebut dikemukakan Kepala PWI Jawa Barat Hilman Hidayat menanggapi tema HPN 2021 yaitu bangkit dari pandemi pers sebagai akselerator perubahan dan pemulihan ekonomi. Menurutnya pemulihan ekonomi Indonesia Jawa Barat khususnya juga bisa memicu pemulihan ekonomi pers atau media masa yang saat ini pun terpuruk akibat pandemi COVID-19. Nah media perannya itu mendorong juga meskipun ini semacam otok kritik juga ke media karena media sendiri juga ikut repot juga dengan adanya pandemi ini. Belanja iklan juga menurun drastis ya. Nah kita sambil berjuang bertahan media itu, pers itu juga ikut mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena kalau lingkungan ekonominya tumbuh sehat, iklannya juga tumbuh, medianya juga jadi sehat. Hal serupa diungkapkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Setiaji. Dirinya menyatakan di masa pandemi COVID-19, insan pers diharapkan semakin bersinergi dan berkolaborasi, menyuarakan berita yang baik dan bersama pemerintah, menyukseskan program vaksin serta pemulihan ekonomi khususnya di Jawa Barat. Media diharapkannya bisa berkolaborasi lagi untuk meng-counter berita hoax. Kami COVID khususnya di Jawa Barat, tentunya kita harapkan makin bisa berkinergi dan kolaborasi, menyuarakan berita-berita baik dan juga ikut bersama-sama dengan pemerintah untuk mensukseskan program vaksin dan pemulihan ekonomi khususnya di Jawa Barat dan juga diharapkan bisa berkolaborasi lebih berat lagi, khususnya dengan kami di Jawa Barat. Hari Pers Nasional yang jatuh pada 9 Februari diperingati secara daring dan luring di berbagai daerah di Indonesia dengan berpusat di Jakarta. Dalam peringatan Hari Pers Nasional tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan, untuk memulihkan ekonomi insan pers, pihaknya telah memberikan berbagai insentif dan stimulus, salah satunya dibayarkannya pajak PPH 21 oleh pemerintah. Selain itu, karena termasuk rentan tertular COVID-19, 5.000 insan pers pun mendapat jatah vaksinasi yang dikoordinasikan oleh Dewan Pers. Sedangkan di Jawa Barat, vaksinasi dilakukan dengan kebijakan masing-masing pemerintah kabupaten dan kota.